Halo kawan muda, welcome to talkshow seru, asik dan inspiratif, apalagi kalau bukan bisik muda. Nah kawan muda dibincangkan sih kali ini, seperti biasa nih saya tidak sendirian. Nah kawan muda kali ini saya memperkenalkan studio baru Uni Muda dengan spesial tamu kita kali ini adalah Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorong, Dr. Rusta Maji, MSI. Nah pasti kawan muda sudah pada penasaran kan apa yang akan kita bincang dengan beliau, so langsung saja. Halo Bapak, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sangat sehat. Pak, Rosi gimana? Sehat juga? Gimana nih Pak, eh sehat juga. Gimana nih Bapak tahun baru-baru Pak? Pasti sesuatu yang mulai dengan baru-baru ya Pak. Iya jelas, semuanya harus kita mulai dengan hal-hal yang baru dan menyenangkan. Tentu saja Pak kalau di Uni Muda. Iya, iya. Bapak saya mau tanya-tanya banyak hal nih ke Bapak, spesial Bapak di studio baru bisik muda kali ini. Sebelum kita masuk pertanyaan di tahun 2022, saya ingin masuk ke pertanyaan di tahun 2021. Iya. Selama tahun 2021 nih Pak, apa sih yang Bapak rasakan dari banyaknya pencapaian dari kampus Uni Muda? Ya, di dalam Islam tentunya karena Uni Muda ini perguruan tinggi di bawah Muhammadiyah ya. Jadi prinsipnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Sehingga tahun 2021 juga harus lebih baik daripada tahun 2020 dan sekarang tahun 2022 harus lebih baik daripada tahun 2021. Nah, bahkan ya berangkat dari tahun 2020, Uni Muda seorang telah mencatat prestasi yang luar biasa untuk kawasan timur ya. Mulai dari Papua, Papua Barat, Maluku-Maluku Tara, bahkan sampai Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dibuktikan dengan prestasi terbaik untuk implementasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Roshi sekarang untuk perguruan tinggi negeri dan swasta isu yang paling kuat. Jadi hal-hal yang paling menonjol untuk dibicarakan yaitu kebijakan dari Mas Menteri tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ternyata Uni Muda diberikan apresiasi oleh Dikti, Ristek, berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan MBKM di tahun 2020. Padahal 2021, saya sendiri beserta seluruh tim itu merasa lebih kuat lagi nih, ya. Lebih semangat lagi. Tapi mungkin nanti penilaiannya pada tahun ini, nanti baru penilaian untuk 2021. Sehingga saya juga semakin yakin bahwa nanti 2021 juga kita akan menjadi yang terbaik juga untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Pak, dari banyaknya hal yang terjadi nih di tahun 2021, kita bahas lagi terkait prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa di Uni Muda Sorong di tahun 2021. Kenapa Bapak tuh gimana terkait mahasiswa-mahasiswanya nih, Pak, yang punya prestasi yang begitu banyak, terus dosen-dosennya juga nih punya banyak gudang prestasi? Ya, jadi memang karakter Uni Muda itu adalah karakter prestasi, karakternya adalah karakter pemenang, karakternya adalah karakter yang unggul. Nah, ini ternyata diraih oleh semua lini, baik dosen, pimpinan juga, tingkat universitas, fakultas, para dosen, bahkan sampai kepada para mahasiswa. Terutama program MBKI Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini kan nanti pelaksanaannya kan berkaitan dengan mahasiswa ya, ada banyak kegiatan ya. Di 2021 ada kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa merdeka, ada magang, ada macam-macam itu. Terus ada, ada apa, di kampung-kampung ya, jadi kita, wira desa ya, macam-macam ada, ada PKM ya, PKM. Program kreativitas mahasiswa, itu luar biasa, bahkan PKM itu sampai ke tingkat nasional, bahkan dua tim lagi ya, dua tim itu yang mencatat prestasi yang luar biasa menjadi juara favorit di Medan ya. Wow, berarti Kampus Uni Muda ini sudah banyak sekali melakukan program-program yang cukup sukses tentunya. Ya, sangat sukses, bukan hanya sekedar cukup, jadi sangat sukses kalau untuk kawasan timur, dan kita tidak kalah juga dengan kawasan-kawasan yang ada di barat. Ya, karena penilaian pelaksanaan MBKM itu skalanya nasional, bukan hanya dipilih. Ini untuk Papua-Papua Barat bertanding di sini? Tidak, kita berkompetisi pada tingkat nasional. Nah, ternyata di kawasan timur, Uni Muda lah yang mewakilinya untuk dipanggil pada akhir tahun, diberikan apresiasi oleh Dikti Ristek. Ada juga itu, ada juga prestasi-prestasi ya. Kalau saya katakan hibah itu, hibah itu prestasi juga itu. Di Dikti ya, Dikti Ristek itu hibah itu juga prestasi, karena semua hibah yang diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi itu dikompetisikan. Dikompetisikan itu artinya bukan memberikan karena kesukaan, karena kenal dekat, dan sebagainya tidak. Tetapi dikompetisikan, diadu, proposalnya mana yang bagus, mana yang layak. Jadi, hibah-hibah yang didapatkan oleh Uni Muda, yang kalau kami melihat daftar-daftar itu, untuk kawasan timur kami yang paling banyak meraihnya, itu juga sebuah prestasi. Ada yang nanti pelakunya mahasiswa, ada yang dosen, ada yang pada tingkat fakultas, bahkan tingkat institusi. Itu semua sebuah prestasi, karena memang prosesnya dikompetisikan, diadu. Jadi, bukan, Rosy, bukan kita diam-diam terus dikasih bangun, bilang, kok dapah hebat. Itu bukan prestasi. Iya, Pak. Tetapi memang dikompetisikan, kita diadu. Di Indonesia ini, 4.000 lebih berkuruan tinggi, ya. Padahal, katakan, yang keluar namanya hanya 99, itu kan kompetisinya itu sangat ketat, ya. Iya, Pak. Dan Uni Muda memang sudah terbiasa dari tahun ke tahun menjadi pemenang. Pemenang selalu, ya, Pak. Tadi kita sudah kelas baling nih, Pak, tentang tahun 2021. Nah, sekarang kita masuk di tahun 2022. Bapak akan punya slogan untuk menentukan target di awal. Target apa sih yang ingin Bapak capai di tahun 2022 ini? Tahun 2022, ya, tentu yang pertama, 2022 harus lebih bagus daripada 2021. Untuk pemberingkatan, juga Uni Muda targetnya yang terbaik di kawasan timur. Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, bahkan sampai di NTP, NTT, mungkin ke Sulawesi, ya. Jadi, itu targetnya. Terus, keaktifan mahasiswa, keaktifan dosen itu juga dalam rangka mensukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini juga harus kita tingkatkan, ya, kita dorong. Bahkan saya sudah mengambil kebijakan untuk mahasiswa-mahasiswa fakultas pendidikan. Ada pendidikan eksata, ada pendidikan sosial, bahasa, dan olahraga. Itu semua harus pernah mengikuti kampus mengajar. Nah, ini salah satu komitmen, komitmen Uni Muda, pimpinan Uni Muda dalam rangka betul-betul untuk mensukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bahkan ini sudah ada gerakan yang mungkin maju, ya, maju ke depan. Biasanya MBKM itu kan dalam rangka meraih dana dari dikti, ya. Bahkan Uni Muda ini ada kreativitas, ya, antar lain dengan program Uni Muda English Center itu. Nanti ada ratusan mahasiswa nanti dikumpul di apartemen, ya, secara intens di ajar bahasa Inggris. Nah, ini juga nanti merupakan bagian dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang betul-betul dilaksanakan secara mandiri. Nah, ini mungkin di Indonesia baru pertama ini, kalau yang begini, ya. Kalau yang lain memang semuanya memang dalam rangka mengakses dana dari dikti. Tetapi karena manfaatnya yang luar biasa, maka Uni Muda sudah boleh berkreasi untuk menciptakan kegiatan MBKM yang didanai internal. Karena memang sudah merasakan manfaatnya. Jadi, mahasiswa itu harus memang sudah dilatih, ya. Sebelum mereka kuliah selama empat tahun, sebelum lulus, sudah mulai dilatih untuk kegiatan di luar. Karena nanti kalau sudah lulus, mereka tidak kaget lagi berada di luar. Macam Rosie ini nanti nggak kaget ini. Nah, karena sudah biasa jadi MC, sudah biasa wawancara. Nanti kalau begitu selesai, mungkin jadi dosen wawancara, tidak kaget lagi. Siapa? Benar sekali. Jadi dosen, terus MC nggak kaget lagi. Tapi kalau baru, baru pertama kali ya kaget. Mereka tidak tahu. Maka itulah manfaat dari merdeka, belajar kampus merdeka untuk melatih mahasiswa yang nanti akan dipersiapkan untuk kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat. Begitu. Nanti benar-benar di kampus Uni Muda nih benar-benar dilatih sekali skill-nya mahasiswa di Indonesia orang. Iya, skill dan jangan lupa itu juga kita melatih apa yang sekarang populer dengan soft skill. Iya, benar sekali. Soft skill ya. Kecakapan strategis bagaimana kita peduli kepada orang lain, bagaimana kita perhatian kepada orang lain, bagaimana kita toleransi kepada sesama, toleransi kepada orang lain. Sehingga di kampus Uni Muda selama ini aman-aman saja, walaupun beragam ya. Beragam suku, beragam agama, beragam pemahaman, beragam ras. Tetapi kita aman-aman saja karena memang saling pengertian antara satu dengan yang lain. Iya, Pak. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai target yang akan Bapak lakukan di tahun 2022 ini. Kalau gitu saya ingin tanya nih, Pak, apa sih inovasi dan kreativitas yang akan kita hadirkan nih di tahun 2022? Tahun 2022 nanti ada beberapa program studi yang di seluruh tanah Papua, bahkan sampai Maluku, Maluku Utara belum ada. Nanti hanya ada di sini lah. Program studinya apa saya belum sampaikan. Nanti kalau sudah keluar saja. Pokoknya kalau sudah keluar, itu nanti baru masyarakat atau anak-anak lulusan SMA baru tahu, oh rupanya ada di sana. Ternyata di kawasan timur tidak ada. Jadi kita membuat inovasi-inovasi yang baru. Terus, sebagai kampus tourism trainer, hari demi hari tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti berinovasi, tidak pernah berhenti berkreativitas. Saya melihat itu di belakang itu nanti sudah ada pulau Uni Muda yang tidak terlalu besar. Tetapi kami akan membuat pulau yang lebih besar lagi, sekitar 4 hektare. Itu nanti hutannya tidak dirusak, nanti dikelilingi oleh danau. Terus nanti kampus-kampus di pinggir danau. Terus yang menarik, ini Rosi yang menarik. Di hutan itu nanti kita bikin, bikin ini jalan. Jalan Pak. Ya, jalan pakai kayu, berliku-liku. Nah, itu nanti akan menjadi tempat wisata yang sangat menarik. Sangat Instagram-nya banget sekali Pak. Ya, Instagram-nya setiap orang datang. Sekarang kan ini, anak-anak milenial memang ciri khasnya selalu membawa kamera. Kamera selalu. Ya, selfie-selfie. Untuk di-upload di sosial media. Saya sadar betul bahwa mahasiswa Uni Muda itu anak-anak milenial. Maka Uni Muda harus mempersiapkan apa yang disenangi oleh anak-anak milenial. Antara lain, spot-spot. Spot-spot pemandangan-pemandangan yang indah. Sehingga Instagram-able. FB-able. Facebook-able. Jadi layak untuk di-upload di Facebook. Jadi ini menjadi penting. Dan alhamdulillah ternyata memang berhasil. Anak-anak senang ya. Senang di kampus sambil piknik. Kalau ada yang tanya, kenapa turism parental maksudnya apa? Gampang aja. Pokoknya setiap orang datang merasa dirinya piknik. Betul sekali Pak. Nah, sampai di gedung ini. Gedung ini juga merupakan destinasi atau tujuan piknik. Tujuan wisata yang sangat menarik bagi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu senang ini. Di sini ini. Ada dapurnya. Ada inspiring ya. Ada inspirasi baru. Sehingga nanti mungkin di rumahnya bisa membuat dapur yang semacam. Ada di Uni Muda. Yang mudahin sekali dong Pak. Iya. Ibu-ibu kan punya impian ya. Betul sekali Pak. Semikian juga ruangan-ruangan. Maka kita harus jaga betul nih. Terutama slogan Uni Muda kan bersih, indah, menyenangkan, mencerdaskan sekaligus bersahabat. Iya Pak. Baik Pak. Seperti yang kita ketahui bersama nih Pak. Di tahun 2022 ini Uni Muda membuat inovasi dengan pemengkaran fakultas. Seperti yang Bapak tahu itu juga ada pro dengan kontra dari mahasiswa-mahasiswa sendiri. Menurut Bapak pendapat apa sih sehingga Bapak bisa melakukan pemengkaran fakultas ini? Fakultas itu definisinya ya pengertiannya itu kumpulan beberapa program studi atau kumpulan rumpun program studi. Ada yang rumpun sosial, ada yang rumpun eksakta, ada yang rumpun teknik. Ya satu atau beberapa juga boleh. Nah contohnya fakultas saiz dan teknologi dulu. Mulai ada tekniknya di dalam, ada farmasi, demikian juga. Ada agribisnis, ada peternakan, dan ada akuakultur. Nah sekarang dipisah ya, dipisah menjadi fakultas teknik, terus fakultas sains terapan. Ada fakultas ilmu sosial dan humaniora, disitu masuk ada hukum, ada HI ya. Nah itu malah beberapa rumpun ini. Beberapa rumpun. Nah ini dipecah ini supaya apa? Supaya jaraknya jangan terlalu jauh. Supaya yang mengatur dekanya itu tidak terlalu repot. Rentang kendalinya tidak terlalu jauh. Nah bagaimana kalau ada mahasiswa yang tidak setuju? Ya itu karena dia belum tahu saja itu. Waktu gabung semua itu, kalau mau tidak setuju waktu gabung semua. Gabung semua saja, tenang-tenang saja. Ini sudah dibagi yang lebih spesial. Kok spesialisasi malah tidak setuju. Berarti dia karena belum tahu saja. Kita maklumi ya. Nanti tinggal dipanggil, diberitahu. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Nanti ke depan juga ada inovasi-inovasi lagi nanti. Pokoknya kampus unik muda ini ya inovasi tiada henti. Seperti apa? Suzuki ya. Atau Yamaha. Inovasi tiada henti ya. Nah, ya ada motor lah ya. Nah, kita juga begitu. Inovasi tiada henti dan inovasi tanpa batas. Jadi, nah tadinya, ya katakan ya, tadinya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP itu ya dari dulu di mana-mana FKIP. FKIP terus. Kita punya, kita ciptakan wangsa baru lah. Nah, Fakultas Pendidikan Sain Fakultas Pendidikan Eksakta. Nah, ada Matematika, ada Biologi, ada IPA, ada PTG. Nah, ini kan menarik. Namanya juga kan lebih milenial ini ya. FKIP itu kayaknya nama ini kolonial ini. Sudah banyak kampus yang menarik itu. Dari mana Fakultas FKIP? Nah, kita Fakultas apa? Fakultas Pendidikan Eksakta. Lebih milenial ini. Terus juga Fakultas apa? Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial, dan Olahraga. Nanti kalau dalam perkembangan ternyata olahraganya menjadi besar ya. Sudah memungkinkan untuk dari sisi kos, terutama memungkinkan untuk kita mekarkan, ya nggak apa-apa. Fakultas Pendidikan Olahraga sendiri, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tidak ada larangan. Malah kan harus, mahasiswa harusnya senang itu. Karena dia menjadi Fakultas sendiri. Demikian juga yang Fakultas Sains dan Teknologi ya. Sekarang menjadi Fakultas Teknik. Lebih milenial dan Fakultas Sains Terapan. Di dalamnya ada farmasi, ada peternakan, ada aquaculture, demikian juga ada agribisnis. Sains, 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 tetapi terapan. Jadi ini menarik ini. Menarik. Harapan saya tentu dengan Fakultas yang baru, nanti Dekannya ada tambah lagi. Semangat baru. Semangat baru tentunya. Kalau di Kampus Biru pasti semangat baru terus, Pak. Ada Fakultas baru, semangat baru. Ada Dekan baru. Nanti kami juga akan berikan fasilitas-fasilitas baru. Yang tentu akan mengejutkan lah. Nah, terutama bagi masyarakat. Nah, Pak. Seperti yang kita ketahui nih, di Kampus Uni Muda kan punya banyak banget cabang olahraga. Tentunya basket, futsal. Pokoknya banyak sekali, Pak. Kira-kira nih, Pak, kalau orang-orang yang ada di luar kampus Uni Muda ingin masuk dan menggunakan fasilitas tersebut, apakah boleh, Pak? Ya, Uni Muda ini untuk semua. Uni Muda untuk semua. Setiap hari ada bayi-bayi juga pada datang. Dia punya tete-tete. Nenek juga pada datang. Kita tidak larang, ya. Apalagi lapangan-lapangan olahraga semakin dipakai. Nah, tentu menyampaikan kepada pihak Uni Muda kalau mau pakai. Nah, ini kan yang lalu sudah selesai JKKAP, ya. Iya, Pak. JKKAP cabang basket. Basket. Untuk tingkat SMP. Dan sekarang sedang dipersiapkan JKKAP lagi, tapi tingkat SMA di seluruh kabupaten dan kota Sorong. Nah, kami senang-senang saja. Kami bersyukur karena apa? Lapangan, basket bisa dimanfaatkan. Di sini menjadi rame, ya. Apalagi tingkat SMA ini nanti ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau tidak melihat-lihat kampus, oh nanti akan kuliah di Uni Muda. Ya, mungkin kalau karena dia pemain basket, mungkin dia hobinya olahraga, oh ternyata ada program studi olahraga. Nah, ini menarik. Apalagi di Papua Barat, ya. Di seluruh provinsi Papua Barat, olahraga itu hanya ada di sini. Rosi ada di sini saja. Tidak ada di tempat lain, Pak. Ah, saudaranya Rosi nanti kalau dia hobinya olahraga, mau kuliahnya olahraga, ya di sini. Tidak ada di tempat lain untuk satu provinsi. Betul sekali, Pak. Seperti yang saya dengar juga ini sebelumnya, kalau masuk di kampus Uni Muda bisa lewat jalur prestasi itu, Pak. Betul, Pak? Ya, ya betul. Jalur prestasi ini jalur yang, banyak jalur ya. Ini jalur khusus juga, yang tanpa melalui tes, nanti ukurannya adalah dia itu termasuk 10 besar di kelasnya. Wow, berarti banyak kesempatan. Jadi kalau satu kelas itu isinya 40, dia 10 besar itu bisa jalur prestasi. Macam-macam jalur, ada jalur prestasi di bidang olahraga. Dia pernah mewakili sekolahnya, main bola di Jakarta, atau ikut pon dan sebagainya. Berikan tunjukkan saja sertifikatnya. Itu juga jalur prestasi. Anak-anak Islam ini, yang menghafal Quran, ada yang 1 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10, 20, 30. Nah, ini juga, ini juga prestasi, jalur prestasi. Banyak sekali prestasi-prestasi. Demikian juga prestasi olahraga ya. Dia ternyata jagoan silat, umpamanya. Itu juga jalur prestasi. Semuanya diakomodir. Nah, dia bukan olahraga, tetapi dia pernah ikut olimpiade. Olimpiade, sampai tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan tingkat nasional. Itu juga jalur prestasi. Wow, banyak sekali jalur-jalur yang diterima. Dan itu nanti akan diusulkan untuk mendapatkan beasiswa. Sehingga mereka akan mendapatkan fasilitas, kuliah. Tinggal belajar saja. Mereka tidak usah berpikir lagi tentang pembayaran, uang kuliah. Mereka tidak berpikir lagi. Yang penting update ya, Pak. Yang penting update dan prestasi-prestasinya itu ditingkatkan. Ditingkatkan, betul sekali, Pak. Nah, yang terakhir nih, Pak. Pesan untuk Kampus Unimuda Sorong, selaku Rektor Universitas Pendidikan Mamadi Sorong, Pak. Ya, saya selalu berpesan ya, kepada semua sivitas. Sivitas itu baik unsur pimpinan, ya. Mulai rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, sekretaris prodi, seluruh dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa. Itu sivitas ya. Sivitas akademika. Pantang untuk kita mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Ganti semua keluhan itu dengan semangat. Bahkan semangat baru. Sehingga di situ ada semacam kekuatan, energi yang kuat bagi di dalam diri kita untuk kita maju. Kalau kita mengeluh, kita akan segera mengeluarkan dalih-dali. Energi kita ini malah menjadi hilang. Di era COVID ini, ya, imunnya itu turun. Kita perlu imun naik. Nah, ini dengan semangat ya. Dengan semangat semua badan kita tidak mengenal usia itu nanti akan seperti ada mesin penggerak yang ada di dalam diri seseorang. Itu karena semangat yang luar biasa. Dan Tuhan tidak memandang dia usia-usia apakah sudah senior atau masih junior. Tidak dipandang. Demikian juga kalau mengeluh, baik senior maupun junior bahkan yang masih sangat kuat pun menjadi lemah karena dengan keluhan-keluhan itu. Ya, jadi harus semangat. Kalau masih ditanya bagaimana selama kuliah di Uni Muda ini suka dukanya harus dijawab, kuliah di Uni Muda ada seribu satu suka tanpa duka. Jadi semuanya suka saja, nggak usah ada duka. Semangat-semangat terus, Pak. Ya, kalau ada duka itu nanti menjadi imun kita turun, energi kita turun, potensi kita turun. Yang penting jangan ngeluh-ngeluh ya, Pak. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Semua keluhan yang lalu, biarkan berlalu dan diganti dengan semangat. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nah, kawan muda tadi itu adalah bisik muda-bincang asik bareng Uni Muda bersama saya, Rosita Ronsai, dan bersama Rektor Universitas Pendidikan Mamadia Uni Muda Sorong. Gimana nih, teman-teman? Seru banget kan pembincangan kita kali ini. Kita udah banyak banget nih bahas tentang inovasi yang akan dikeluarkan dari kampus Uni Muda Sorong, kreativitas apa saja, apa yang akan dibangun nantinya. Pokoknya kawan muda pasti udah tau banget nih setelah kawan muda nontonan ini. So, pantangan terus akun sosial media Uni Muda Sorong. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa follow. Pantangan terus akun sosial media Uni Muda Sorong. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. See you! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!